Seorang pencopet yang beraksi di dalam gerobong komuter lain berhasil ditangkap. Pelaku sempat memberontak sehingga diborgol petugas. Pria parahubaya ini diamankan petugas di stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia diamankan karena nekat pencopet telepon gegam penumpang di dalam KRL komuter lain. Pelaku yang mencoba memberontak saat diamankan pun terpaksa diborgol oleh petugas. Pelaku beraksi seorang diri saat mencoba telepon gegam milik seorang perempuan yang sedang naik KRL komuter lain jurusan rangkas bitung tanah abang. Aksinya terbongkar saat korban dan penumpang lainnya berteriak copet. Pelaku beraksi seorang diri atau berdua atau bagaimana? Kelihatan rumah sendiri. Korban laki-laki atau perempuan? Korban. Perempuan. Berarti yang dicopet handphone ya? Dicopet handphone. Tapi sempat dimasak sih Ibu sama warga? Enggak, enggak ada. Enggak ada masak. Cuman hanya dikasih tahu sama sepoliti, langsung dipegang di blokol dan baca. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diserehkan ke Polsek Kebayoran Lama untuk diproses hukum. Pelaku berhasil menangkap maling yang akan mencuri burung peliharaan milik warga seharga 10 juta rupiah. Keduanya kini ditahan di Polres Bengkulu. Dua pencuri burung ini babak belur dihajar warga. Warga kesal karena keduanya tertangkap tangan saat memanjat pagar tembok dan hendak mengambil burung murai batu beserta sangkarnya di lantai dua rumah pada malam hari. Burung murai yang akan diambil seharga 10 juta rupiah. Warga jalan Basuki Rahmat, Kota Bengkulu mengungkapkan kekesalannya karena dalam satu bulan sudah empat kali aksi pencurian di lingkungan rumah warga. Mulai dari sepeda motor hingga pencurian burung. Setelah menjadi bulan-bulanan warga, pelaku pun diserahkan ke polisi. Pokoknya di lingkungan aku RT4 ini, dalam sebulan ini sudah empat motor. Termasuk motor randi aku di rumah bapakku jalan sepakat. Artinya lekerap ya disini, lagi warga laresan ya warga. Kita juga laresan, memang lekerap. Nah kebetulan apesnya malam ini, kita tidak keuntung dapat telepon setuku. Tapi tidak tahu, kita pasti tertidurnya, pasti hilang lagi. Kedua pelaku masing-masing, Norman Denny 32 tahun dan Tony Ferres 30 tahun, yang sehari-hari berprofesi sebagai buruh bangunan. Keduanya diperiksa di Pores Bengkulu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perampok bersenjata api mainan beraksi di minimarket yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku berhasil menggasak 23 juta rupiah. Namun dua orang pelaku berhasil ditangkap polisi. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup program realitas. Saya Arlisa Adi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Keduanya bernama Damadi dan Satria Sigetugraha. Keduanya merampok minimarket di kawasan jalan Gayungan Surabaya. Dari keterangan pelaku, keduanya sudah merampok sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda. Dari hasil peperiksaan, ternyata pelaku menggunakan senjata mainan yang digunakan untuk mengancam pegawai minimarket. Setelah beraksi di Surabaya, yang pertama di Ketintang Maddia di Alfamat jam, kurang lebih jam 22.000. Kemudian beraksi lagi di Alfamat Gayung Saribarat pada jam 23.50. Kemudian dilanjut tidak berhenti dia, masih kurang kuas melakukan aksinya lagi di Sidoarjo dengan 2 TKP di tempat toko juga sama. Akibat perbuatannya, pelaku harus meringkuk di tahanan polsek Gayungan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 23 juta rupiah, senjata api mainan, ponsel, dan puluhan bungkus rokok.